Hasil pertandingan, hari kedua, Denmark Open 2023. Di babak pertama Tunggal Putra, Jonathan Christie, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chou Tien Chen, dengan skor 17-21 dan 12-21, dalam durasi 40 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, Wakil Indonesia, Putri Kusumawardhani, harus kalah dari pemain China, Chen Yufei, dengan skor 9-21 dan 9-21, dalam durasi 31 menit. Di babak pertama Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Luching Yao, yang pohan, dengan skor 21-19 dan 21-14, dalam durasi 41 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Skotlandia, Alexander Dun, Adam Hall, dengan skor 21-17 dan 21-15, dalam durasi 31 menit. Sementara itu, Leo Rolly Carnando, Daniel Martin, harus kalah dari Ganda Putra Korea, Jin Yong, Na Sung Seng, dengan skor 21-16, 12-21, dan 15-21, dalam durasi 1 jam 2 menit. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-15, dalam durasi 59 menit. Rino Frivaldi, Pita Hanningtia Sementari, harus kalah dari unggulan ketiga asal China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 13-21, dan 12-21, dalam durasi 36 menit. Dan Praven Jordan, Melati Daefa Oktavianti, harus kalah dari Ganda Campuran China, Cheng Xing, Chen Fang Hui, dengan skor 21-11, 18-21, dan 14-21, dalam durasi 54 menit. Di hari pertama Denmark Open, Ginting, Gregoria, Ahsan Hendra, dan Febriana Amalia, berhasil menang, atas lawan-lawannya. Sementara itu, Pramudia Yeremia, dan Rehan Lisa, harus kalah di babak pertama.